Puluhan anggota satuan Brimob Polda Sumbar yang tergabung dalam Kompi 3 Dharmas Raya untuk pertama kalinya menanam jagung di lahan yang tersedia. Penanaman jagung perdana ini dihadiri buah Kapolda Sumbar, Brigjen, Edi Mardianto, serta Pejabat Pemda dan Toko Masyarakat Kabupaten Dharmas Raya. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini, penanaman jagung di lahan seluas 1,5 hektare ini juga sebagai percontohan. Pasalnya tanaman jagung belum begitu populer dikembangkan oleh petani di daerah ini. Rencananya hasil panen jagung yang ditanam ini akan diserahkan kepada warga untuk meningkatkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Pompi 3 Batu Lompi Satu Brimob Polda Sumbar. Kegiatan yang dilaksanakan siang ini adalah tindak lanjut daripada program pemerintah, khususnya program ketahanan pangan dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dikandung maksud nanti hasil daripada kegiatan ini nanti kita akan memberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan jagung yang kita tanam hari ini 3 bulan kemudian akan bisa menghasilkan dan bisa untuk kita serahkan kepada masyarakat sekitar. Selain untuk pemanfaatan lahan kosong, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak bencana wabah COVID-19 yang belum usai. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya.